Sejarah hari pemadam kebakaran Sebelum abad 20, sebelum ada brenwir atau pemadam kebakaran orang mengandalkan jasa tukang ronda dengan media kentongan sebagai tanda Kemudian di kampung-kampung dibentuk kelompok pemadam kebakaran dijuluki anak pompa Anggotanya terdiri dari para pemuda yang merupakan cikal bakal barisan sukarelawan pemadam kebakaran atau balakar Pemerintah India Belanda dalam ini disebut Resident of Batavia membentuk satuan pemadam yang disebut dengan brenwir pada tahun 1873 melalui Reglement of the Brenwir Pada tahun 1913 terjadi kebakaran besar di Pasar Mester Jati Negara, Perkampungan Melayu Kemudian dengan semangat juang yang tinggi, brenwir atau petugas pemadam kebakaran Melakukan pemadaman sampai api padam tanpa kenal rasa takut dan tak kenal lelah Sehingga muncullah semboyan pantang pulang sebelum padam walau nyawa taruhannya Berkaca pada peristiwa kebakaran tersebut pada tahun 1919 Wali kota Batavia mengorganisir kegiatan pemadaman kebakaran Ditandai dengan didirikannya kantor brenwir Batavia Pada saat pemerintahan Jepang pada tanggal 20 April 1943 Diterbitkan Osamu Seire nomor 2 tentang Shobotai atau disebut pemadam kebakaran Terdapat prasasti peringatan dan ucapan terima kasih masyarakat Betawi atas jasa brenwir Batavia Atau yang sekarang disebut petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Dengan pencantuman angka tahun 1919 sampai dengan 1929 Berdasarkan bukti otentik prasasti ini Tanggal 1 Maret 1919 Ditetapkan sebagai tahun berdirinya organisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan Sekarang telah berusia 102 tahun Salah satu kesepakatan Rekornas tahun 2008 Yang dihadiri Pala Kepala Damkar dan Penyelamatan Disepakati bahwa tanggal 1 Maret sebagai hari lahirnya pemadam kebakaran dan penyelamatan Yang diperingati setiap tahun secara nasional dan di masing-masing daerah Terima kasih kerana menonton!